Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Seekor kepiting terlihat memotong capitnya sendiri Video ini terjadi pada tahun 2012 silam Mengutip laporan dari Daily Mail Apa yang menyebabkan kepiting itu melakukan hal yang tidak terduga? Bagaimana mereka hidup dengan satu capit saja? Apakah capitnya bisa tumbuh lagi? Apakah mereka kesakitan ketika mencabut bagian tubuhnya itu? Sabar-sabar, kita bahas satu per satu Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar Sebelum kepiting itu melepaskan capitnya Dia bermasalah dengan burung yang terlihat marah Singkatnya, kepiting diserang oleh burung Serangan burung mengenai salah satu capitnya Sehingga menyebabkan sidra yang parah Beberapa mengatakan bahwa capit yang terluka itu sudah tidak berfungsi lagi Sehingga kepiting mencabutnya Ini merupakan salah satu metode yang dipakai oleh kepiting Di mana mereka bisa saja melepaskan capitnya atau mungkin kakinya Mungkin mereka tetap merasakan sakit ketika bagian tubuhnya terpaksa dilepaskan Tapi yakinlah, mereka lebih mengetahui apa yang dilakukannya Ada beberapa alasan yang menyebabkan kepiting mengambutasi capitnya sendiri Salah satunya karena capit atau bahkan kakinya mengalami masalah Entah karena terluka atau terkena penyakit Daripada tidak berfungsi, mending dicabut Lagian, kepiting masih bisa menumpukan bagian tubuh yang terlepas itu Tapi, kalau dipikir-pikir kok jadi ngilu ya Berasa enteng bener nyopot capitnya Lobster juga melakukan hal serupa Dalam sebuah video, terlihat seekor lobster berada di panci Atau mungkin mangkuk yang berisi kuah panas Ada pula yang mengatakan minyak panas Salah satu capitnya si lobster masuk ke dalam panci Sehingga kepanasan Tanpa diduga, lobster itu juga melakukan hal serupa Seperti kepiting Di mana lobster itu melepaskan salah satu capitnya Mengutip laporan dari The Stretch Time Lobster itu sebenarnya jadi salah satu makanan hidup yang disajikan di tempat makan itu Ah, gak tahu lagi sama konsep yang model beginian Pakai hewan hidup buat disajikan secara langsung Intinya, si lobster mau gabur Tapi salah satu capitnya masuk ke dalam cairan panas itu Sehingga sudah tidak berfungsi lagi Demi bisa melarikan diri dari cairan panas di panci Dan dari manusia yang hendak memakannya Si lobster melepaskan capitnya yang sudah kepanasan tadi Lalu, coba melarikan diri Gabarnya, orang yang merekam momen tersebut Akhirnya iba Dan tidak jadi memakan lobster itu Ia membawanya pulang dan memelihara lobster itu di akwarium Capitnya yang putus juga tumbuh lagi Tenang aja Dalam video lain, seekor cumi-cumi melepaskan lengannya Demi bisa melepaskan diri Terlihat, satu lengan dari cumi tertinggal Karena diputuskan secara sepihak Tanpa alasan yang jelas Mengutip laman ocean.si.edu Cumi-cumi punya kemampuan Untuk memutuskan lengannya sendiri Demi bisa kabur dan menyelamatkan hidupnya Nantinya, lengan itu juga bisa tumbuh kembali Ketiga hewan tersebut Terpaksa melepaskan bagian tubuhnya Untuk bisa menyelamatkan diri Itu adalah cara selamat yang ekstrim Bagi manusia dan hewan lain Yang tidak bisa menumpukan lagi anggota geraknya Tapi bagi ketiganya Itu adalah sesuatu yang wajar Sama halnya seperti cicak Atau mungkin tokek Atau mungkin jenis gadai lain Yang punya kemampuan serupa Mereka memang tidak memotong kakinya sendiri Karena cicak tidak bisa menumpukan kakinya yang putus Tapi para cicak bisa melepaskan ekornya Demi bisa kabur dari pemangsanya Konsepnya berbeda, tapi mirip Cicak sengaja melepaskan ekornya Ketika merasa terancam oleh pemangsanya Cara ini dipakai cicak Dengan harapan perhatian pemangsa akan teralihkan Kepada ekornya yang sudah terputus Tapi masih gerak-gerak sendiri Cicak punya organ syaraf yang bernama medula spinalis Memanjang dari kepala hingga ekor Organ ini sepertinya punya fungsi terhadap gerakan cicak Jadi ketika ekor cicak putus Maka masih bisa bergerak sendiri Efek dari putusnya hubungan asmara Antara ekor dan tubuh cicak Hanya menyebabkan kerusakan yang kecil Ekornya juga bisa tumbuh kembali Dalam waktu beberapa hari Hingga bentuknya kembali seperti semula Setelah beberapa minggu Jika kepiting, lobster, cumi, dan cicak Bisa menumpukan bagian tubuhnya Setelah terlepas Maka beda cerita dengan lebah Mereka terpaksa melepaskan sengatannya Dan menyebabkan kematian Karena tindakan itu Lebah punya kemampuan berbeda Dengan tawon Jika tawon bisa menyengat berkali-kali Lebah hanya punya satu kesempatan Untuk menyengat Dan setelah sengatan itu Maka para lebah akan sekarat Hingga akhirnya mati Ketika menyengat Sengatan lebah akan tertinggal Menancap di korbannya Sehingga merosak tubuhnya Hingga ia tak bisa bertahan Itu adalah pengorbanan hidup dari lebah Mereka adalah prajurit yang sangat setia Ketika harus melindungi sarangnya Lebah akan merelakan hidupnya Demi keselamatan ratu dan sarangnya Begitu pula ketika lebah teransam Dan terpaksa menyeram musuhnya sendirian Mau tidak mau Harus mengorbankan dirinya Bukan hanya ketika melakukan serangan Lebah cantam Yang kawin dengan sang ratu Juga akan mengalami kematian Bagian tubuhnya Akan terlepas Setelah perkawinan itu Sehingga Mereka akan sekarat Hingga akhirnya mati Lagi-lagi Itu adalah pengorbanan Mari kita berikan pengorbanan Kepada para lebah Beda lagi dengan gurita Ada perilaku nyeleneh dari gurita Yang sempat menyebabkan kepingungan Bagi banyak orang Meski jarang melepaskan lengannya Seperti hewan yang dibahas sebelumnya Tapi dalam kondisi tertentu Lengan gurita bisa terlepas Mengutip laman tonmo.com Gurita yang lengannya terputus Bisa saja memakan lengannya sendiri Itu adalah sesuatu Yang agaknya menyebabkan kita merinding Alasannya beragam Tapi faktor stres Diduga jadi alasan Yang menyebabkan gurita Melakukan hal itu Gurita sendiri Masih bisa menumpukan lengannya yang putus Tapi admin kok kepikiran Sama proses gurita Memakan lengannya Yang terputus itu ya Kayaknya Ngeri-ngeri sedap Demi bisa selamat Beberapa hewan melakukan pelarian Yang beresiko Dan terkesan ekstrim Dengan mengorbankan bagian tubuhnya Atau bahkan hidupnya sendiri Mereka coba menyelamatkan hidupnya Dan hidup dari teman-temannya Mereka adalah hewan luar biasa Yang punya kemampuan luar biasa Ketika hewan lain Tidak bisa melepaskan Anggota geraknya begitu saja Dan tidak bisa menumpukan organ tubuhnya Yang sudah terputus Kepiting Dan beberapa hewan luar biasa Yang sudah admin bahas Punya kemampuan Untuk menumpukan bagian tubuhnya kembali Bayangkan Jika gerbau Dan hewan lain di Afrika Bisa melakukan hal serupa Kayaknya Ketika singa memburu mereka Maka Gerbau akan melepaskan Salah satu kakinya Dan gabur Dan tiga kaki tersisa Tapi kayaknya Para singa Gak ngejar kakinya lho Gerbonya yang tetap dikejar Halah Kok jadi ngelantur Kisah amputasi sendiri Juga terjadi pada manusia Salah satu kisah Yang paling terkenal Adalah kisah Dari Aaron Ralston Pendaki yang satu ini Mengalami insiden Yang menyebabkannya Tercepak di celah pepatuan Dan kabar buruknya Salah satu tangannya Tertindih patu besar Sebenarnya Aaron bisa saja selamat Dengan normal Jika tim penyelamat Datang tepat waktu Tapi Aaron terjebak Di celah pepatuan Sedalam 18 meter Menyebabkannya kesulitan Untuk ditemukan Oleh tim penyelamat Dalam kondisi yang semakin buruk Mendunggu pantuan Yang tak kunjung datang Aaron menentukan Pilihan berat Yang ekstrim Dia terpaksa menanggalkan lengan Yang tertindih patu Dengan bantuan Dari pisau yang dibawanya Setelah melakukan Tindakan ekstrim itu Aaron berjalan terpokok-pokok Dan akhirnya Bertemu tim penyelamat Ia selamat Dengan mengorbankan Salah satu lengannya Dan masih ada beberapa kisah serupa Yang ada Mereka terpaksa Mengorbankan Salah satu bagian tubuhnya sendiri Demi bisa selamat Semua itu Terdengar mengerikan Tapi kondisinya Sudah serba kecepit Bisa dibilang Itu adalah pilihan terpuruk Dan terbaik Demi hidupnya Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton